Kali ini saya akan coba bahas tentang texting tools automation. Kalau sebelumnya kan sudah dibahas test types sama auto approach automation. Sekarang kita akan coba bahas testing tools automation. Dari proses automation itu ada beberapa pilihan tools yang bisa digunakan. Beberapa tools itu bisa digunakan untuk satu functionality. Terus beberapa lagi ada beberapa many piece atau beberapa bisa digunakan untuk testing backend ataupun frontend seperti selenium. Kalau untuk yang one functionality itu seperti contohnya Mocha ya. Mocha itu hanya bisa testing unit saja. Testing secara BE. Kemudian untuk sebelum masuk ke tools kita mulai dari framework untuk lebih dahulu. Framework. Framework sendiri itu ada banyak tugas atau ada banyak komponen yang perlu disusun dari berbagai jenis file yang berbeda. Nah untuk mengatur dan mengelola semua file dan menyelesaikan semua tugas secara sistematis saat digunakan itu butuh yang namanya framework atau kerangka kerja. Dengan kata lain, framework itu berfungsi untuk menyederhanakan aktivitas kegiatan development ya dalam pelaksanaan proses pengujian. Nah ini ada beberapa framework populer. Yang pertama itu ada Mocha. Mocha itu framework yang aplikasinya menggunakan JavaScript yang berjalan di Node.js. Nah umumnya digunakan untuk pengujian unit test. Tadi sudah dibahas, Mocha itu hanya bisa digunakan untuk testing backend. Nah tes untuk aplikasi Node.js kemudian support synchronous testing. Lalu dapat digunakan untuk menguji, eh, FI juga bisa nanti, menguji kode run-end dan backend dan memiliki berbagai fitur serba guna. Nah bisa gunakan jenis essential library jenis apa-apa. Nah untuk di sini ada informasi lebih lengkapnya di situs Mocha.js.rge. Kemudian yang kedua ada Jasmine. Jasmine adalah framework BDD, BF Drive and Development untuk menguji kode JavaScript. Nah yang bisa digunakan struktur untuk testnya. Mungkin Jasmine ya yang bisa framework yang hanya digunakan untuk backend. Nah cocok digunakan untuk jenis berbagai bahasa JavaScript. Kemudian dapat digunakan untuk otomatisasi pengujian fungsionalitas situs web atau aplikasi. Pengujian kinerja aplikasi dan pengujian keamanan aplikasi. Nah Jasmine juga memiliki test channel yang dapat disesuaikan. Dan untuk mengaksesnya atau untuk menginstallnya bisa dilihat dari situsnya Jasmine.github.io. Lalu yang ketiga itu ada jess. Jess adalah library test JavaScript yang digunakan untuk menguji aplikasi React. Jadi secara tidak langsung jess ini digunakan untuk pengujian framework untuk pengujian front-end ya. Karena disini ada untuk menguji komponen React yang bisa digunakan oleh FE. Jess merupakan produk dari Facebook ya untuk test React. Terus jess dapat meningkatkan coverage dengan memberikan informasi tentang bagaimana sih kode digunakan dan mengidentifikasi area di mana kode tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terus ada selenium yang paling populer yang biasa digunakan sebagian besarnya automation. Nah selenium merupakan alat auto-testing yang digunakan untuk mengotomatisasi test aplikasi web yang dilakukan pada browser. Oke pengujiannya lebih sederhana dan efisien karena selenium bisa digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac, atau Linux. Selenium juga mendukung berbagai macam bahas pemutaman, framework, dan berbagai pelabung penggunaan. Untuk saat ini selenium yang paling populer ya untuk digunakan untuk automation. Terus ada Cucumber. Cucumber adalah software yang digunakan untuk menguji software lainnya. Cucumber menjalankan tes penerimaan otomatis yang dikulis dalam behavior driving the program to BDD. Cucumber mudah dipahami karena menggunakan teks biasa. Karena pada dasarnya Cucumber itu menggunakan getkin language. Terus mendukung beberapa bahasa pemutaman seperti Java, .net and Ruby, dan lain-lain. Cucumber sangat cocok digunakan dengan selenium. Cocok digunakan dengan selenium mungkin berarti nggak bisa digunakan dengan framework yang lain. Cuma paling pas ya, paling umum digunakan dengan selenium. Terus ada Cypress. Cypress merupakan test tool front-end yang sebenarnya berbasis javascript yang telah dikembangkan untuk web. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi semua masalah yang saat pemutaman. Sebenarnya bisa dikatakan sebenarnya Cypress ini itu sama ya. Tools yang sama seperti katalon. Semua katalon sih. Framework untuk testing UI. Terus mudah digunakan, prosesnya cepat. Kemudian bisa digunakan di browser manapun. Nah, apa sih keuntungan menggolakan BDD? Kemungkinan untuk mengatur fitur dan skenario yang telah dibuat. Kemudian lalu ada tentu memberikan kode test yang dapat dibaca. Lalu terakhir ada kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Artinya BDD ini harus sesuai dengan kolaborasi. Sesuai dengan diskusi antara stakeholder-stakeholder sesuai ekspetasinya. Fitur ini akan seperti apa akan ekspetasinya. Lalu masuk ke tahap kedua, Assertion Library. Assertion Library adalah alat untuk menverifikasi bahwa segala sesuatunya benar. Hal ini membantu saat pengujian otomasi karena memungkinkan seorang QA atau developer itu menverifikasi bahwa kodenya berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, beberapa poinnya yang menjelaskan tentang Assertion Library. Yang pertama adalah membuat tes memiliki arti dengan memvalidasi hasil. Terus proses tes akan gagal jika alertnya ada, gagal. Terus, oke, ini ada beberapa SOS yang populer digunakan. Pertama ada Assert. Kemudian ada Jasmine. Terus ada Jess, Chai. Chai bisa digunakan untuk Mocha ya. Terus ada Unexpected. Ini juga, nah Assertion Statement, beberapa Assert itu bisa memiliki sintaks yang berbeda. Jadi setiap Assertion Library. Terus all statement are readable. Semua Assert mudah dibaca dan jelas. Di sini ada contohnya. Ini gunakan Assert. Deskripsinya to add a function. It should add two numbers. Functionnya. Di sini ada Assert.equal. Add satu product. Kemudian menambahkan lagi tiga product. Maka ekspektasinya adalah totalnya menjadi empat. Di sini ada Assert.equal. Disini ada perbedaannya di bagian depannya ya. Expect add satu. Menambahkan satu product. Kemudian menambahkan tiga product. Terus dot to equal. Ekspektasinya adalah empat. Ini sama aja. Cuma hanya beda di sintaks aja. Terus untuk Chai. itu expect add satu. Terus menambahkan tiga dot to dot equal. Hanya saja penulisannya berbeda sedikit dibandingkan Jasmine. Terus untuk Jess itu sama saja dengan penulisan Jasmine. Expect add satu. Terus menambahkan tiga product dot to equal. Hasilnya totalnya menjadi empat produk. Tidak. 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 Kemudian yang terakhir itu adalah test result. Nah. Goalsnya adalah dari automation yang telah dibuat ya. Dengan beberapa framework itu. Itu hasilnya adalah tujuannya sama. Yaitu menjalankan running test dengan mudah gitu ya. Memudahkan running test. Terus bisa melihat hasilnya. Apakah script atau test case yang dibuat ada pass atau failing. Atau fail atau gagal. Nah di sini juga ada contohnya. Contohnya ini sebenarnya sudah pernah dibahas juga di point sebelumnya ya. menambahkan product ke card gitu ya. Di sini ada per unit testnya menambahkan sticker to card. Kemudian ada remove sticker from the card. Terus menghapus semua quantity. Maka assertnya ya. Itu return to empathy rate. Atau ekspektasinya card kembali kosong. Karena action trial adalah menghapus semua quantity. Nah di sini hasilnya terlihat gitu. Ada pass. Terus kemudian juga ada informasi mengenai millisecond ya. Beberapa lama test case. Ini berjalan. Kemudian di bagian bawah ini ada component integration ya. Complete gitu ya. Nah tadi kita sudah lihat di situ Jasmine dan Jis itu memiliki requirement atau syarat yang sama ya. Setupnya. Untuk melakukan test. Nah untuk reportnya sendiri from work itu most test runners are customized. Jadi kita sebagai pelaku automation itu bisa custom ekspektasinya seperti apa sih setiap test runner yang dijalankan. dan kemudian sampe rames generate detail report. Reportnya ingin dalam bentuk seperti apa. Atau KATML atau JSON dan sebagainya. Oke. Tutup ya lagi. Sudah mas. Oke. Kalau begitu terima kasih mas Eja. Siap mas Alga. Sawa-sawa kalau. Oh ini. Matikan ya. Oke. Dari se janai. this. Terima kasih. sub indo by broth3rmax